Inilah profil Anthony Taylor yang baru-baru ini menuai sorotan tajam dari pecinta sepak bola dunia. Nama Anthony Taylor kembali menjadi perbincangan setelah memimpin jalannya pertandingan final Liga Eropa 2022-2023 yang mempertemukan Sevilla vs Asroma. Dalam keputusannya sebagai wasit, Anthony Taylor dianggap sebagai wasit yang banyak menuai kontroversi di setiap keputusannya. Untuk itu, simak ulasan tentang profil Anthony Taylor wasit asal Inggris yang dinilai merugikan Asroma berikut ini. Wasit Anthony Taylor lahir pada 20 Oktober 1978 di Wittonshawie, Manchester, Inggris. Anthony Taylor merupakan salah satu wasit profesional yang sudah dipromosikan dalam daftar wasit grup terpilih pada tahun 2010. Pada 2013 Anthony Taylor terdaftar untuk wasit FIFA di tahun 2013. Selama berkarir menjadi wasit profesional, Anthony Taylor telah dipercaya untuk memimpin laga penting seperti Liga Premier, Liga Champions, Piala FA serta wasit di pertandingan Eropa. Anthony Taylor memulai karirnya menjadi wasit di Norton Premier League di tahun 2002 silam. Ia kemudian masuk dalam wasit Football League pada awal musim 2006 hingga 2007. Termasuk dalam jajaran wasit elit dunia, nama Anthony Taylor kian dikenal sebagai wasit kontroversial. Hal ini seperti yang baru saja terjadi saat pertandingan final Liga Eropa 2022-2023 antara Sevilla versus Asroma. Ia dikecam oleh pelatih Asroma Jose Mourinho hingga fans Asroma yang menonton pertandingan di partai final Liga Eropa tersebut. Anthony beberapa kali dianggap membuat keputusan yang kurang tepat dalam laga Sevilla versus Asroma yang digelar pada Kamis, 1 Juni 2023, dini hari waktu Indonesia Barat. Keputusan Anthony Mourinho yang menjadi sorotan Jose Mourinho saat pemain Asroma dan Mourinho meminta penalti setelah Fernando melakukan handball. Namun permintaan tersebut tidak diindahkan oleh wasit Anthony Taylor yang terkenal dengan berbagai keputusan kontroversi lainnya. Setelah itu, Mourinho menilai salah satu pemain Sevilla yakni Eric Lamella dinilai pantas mendapatkan kartu kuning keduanya yakni kartu merah. Hal tersebut setelah Eric Lamella kedapatan melakukan gerakan menyikut pemain Asroma yakni Roger Ibanez. Terima kasih telah menonton!